Di lokasi konferensi pers Kapolri General Listio Sigit Prabowo Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir Hingga Perwakilan FIFA Menggelar konferensi pers Yang membahas hukuman bagi pelaku pengaturan skor Dengan tegas Erick Thohir kembali mengingatkan Hukuman larangan beraktivitas di sepak bola nasional Selama seumur hidup Untuk para pelaku pengaturan skor Dorongan ini sekaligus membangunkan kembali Satgas Anti Mafia Bola Indonesia Sinkronisasi ini diharapkan dapat terwujud nyata Untuk diimplementasikan pada Liga yang akan berjalan di musim depan Pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya Semua pelatih yang jelas-jelas terkena Permainan daripada mengatur skor ini Dihukum seumur hidup Ini tindakan yang sepatutnya Sudah harus diambil selama ini Sebuah hal yang memang Sudah harus kita lakukan Secepatnya di musim Liga yang akan datang Jika menilai kasus mafia bola ke belakang Jagat sepak bola Indonesia pernah dihebohkan peristiwa sepak bola gajah Yang dilakukan oleh PSS Sleman dan PSIS Marang pada tahun 2014 Setelah peristiwa ini PSSI menjatuhkan hukuman bagi para pelaku sepak bola gajah Salah satunya Menerbitkan surat sanksi dengan mayoritas Hukuman larangan berkecimpung di sepak bola Indonesia seumur hidup Kini PSSI, pemerintah, dan kepolisian hingga Satgas terkait Diharapkan lebih tegas dan tak memberi ampun kepada para pelaku Tim Liputan Kompas TV, Jakarta